Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel Semoga semua sehat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 10 SMA-Streps-SMK Yaitu matematika kurikulum merdeka bab 4 tentang perbandingan trigonometri Soal yang dibahas latihan 4.1 halaman 101 Inilah halaman 101 latihan 4.1 yang akan dibahas Latihan 4.1 nomor 1 tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar 4.12 di samping Jadi gambar di samping ini adalah gambar segitiga siku-siku yang menunjukkan disebut segitiga siku-siku Di sini ada sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat Ini tanda ini menunjukkan bahwa segitiganya siku Kemudian di dada 3 sisi Ini sisi X, sisi Y, dan sisi Z Kemudian juga ada 3 sudut Ini ada sudut lancip, ada 2 Dan salah satu sudutnya di sini adalah 90 derajat sudut siku-siku Sekarang kita beri nama daripada sisi segitiga ini Sudut lancip yang diketahui adalah ini Yang di depan sudut 45 ini namanya bagian sisi depan Sedangkan di samping sudut 45 ini namanya sisi samping Jadi pengganti X ini bisa kita namai sisi samping Sedangkan sisi Z adalah sisi yang terpanjang Ini namanya sisi miring atau sisi hipotenusa Jadi cirinya sisi miring ini adalah di hadapan sudut siku-siku seperti ini Nah inilah sisi yang terpanjang namanya sisi miring Sekarang kita kasih nama Jadi Y ini Karena di depan sudut yang kita maksud di sini Berarti namanya sisi depan Kemudian X karena berada di samping sudut yang kita maksud adalah 45 Berarti namanya sisi samping Sedangkan Z karena berada di depan sudut siku-siku Dan sisi yang terpanjang Kita namai sisi miring atau sisi hipotenusa Nomor 2 Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut Sisi depannya adalah sisi M Kita lihat di sini Di sini siku-sikunya Kemudian sudut yang dituju adalah ini 30 Berarti perkataan daripada putri ini Bahwa M ini Namanya sisi depan itu adalah salah Seharusnya adalah N Kemudian sisi sampingnya adalah N Seharusnya adalah N Berikutnya lagi Sisi miringnya atau hipotenasanya adalah O Kalau sisi miringnya disebut O Ini adalah benar Karena dia berada di depan sudut siku-siku Coba tuliskan anjuran untuk putri memperbaiki pemahamannya Dalam anjuran kalian pastikan ada penjelasan alasannya Apa yang harus kita jelaskan kepada putri? Putri harus memperhatikan letak sudut yang dirujuk Yang dirujuk itu adalah ini Ini harus diperhatikan Sisi depan daripada sudut 30 derajat Karena ini 30 derajat Sisi depannya adalah namanya sisi N Adalah sisi N Di bagian depan Bukan sisi M Putri menjawabnya bahwa di depan itu namanya M Kemudian di sisi samping sudut 30 derajat Sampingnya adalah namanya sisi N Bukan sisi N Putri sudah benar mengidentifikasi untuk sisi miringnya Yaitu sisi O Sedangkan untuk sisi miringnya Putri ini sudah benar Mengatakan bahwa sisi miringnya adalah sisi O Itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton Jangan lupa subscribe terbarely UT selamat menikmati